Shalom saudara ke dalam Tuhan Pejinama Tuhan Jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini Dan saudara ke dalam Tuhan Ada satu cuplikan video Dimana Tentara Israel Bersuka cita Lalu mereka bersuka cita Karena apa Langsung saja kita lihat videonya Di video berikut Terekam momen tentara Israel Saat merayakan Iron Dome Berhasil berfungsi seperti semula Di tengah serangan rudal Yang diluncurkan Hamas ke Israel Bahkan Tentara Israel berpesta Kalau militan Hamas menyerang rudal Ke daerah Zionis Namun serangan tersebut tak membuat Israel porak-poranda Momen itu diunggah oleh akun Twitter media barat Yakni Blogsroom Pada Kamis 12 Oktober Dalam video itu terlihat Sejumlah tentara Israel Sedang berkumpul menjadi satu Mereka yang masih berseragam lengkap Terlihat masih membawa senjata api Tentara Israel pun bersorak-sorai Sembari menari Hingga melompat Sementara momen itu dihiasi Dengan rudal Hamas Yang melayang di langit Israel Rudal itu nampak seperti Kembang api yang menghiasi Malam di Israel Rudal Hamas langsung meledak Tanpa jatuh Ke wilayah Israel Lantaran terhalang oleh Iron Dam Oleh sebab itu Tentara Israel langsung Merayakannya dengan sukacita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Baik, sekelompok tentara Israel Dijelaskan di videonya Sedang bersuka cita Karena mereka bebas dari serangan Hamas Dan sekelompok tentara Israel Pastinya kita kembali kepada Alkitab Tuhan sudah menjanjikan bahwa bangsa Israel ini Adalah bangsa pilihan Tuhan Pertanyaannya Apakah sampai hari ini Bangsa Israel ini disebut dengan bangsa pilihan Tuhan Saya katakan Iya Kenapa sederhana Tuhan Karena Alkitab sudah mengatakan hal itu Tapi pertanyaan lain Apakah semua orang Israel percaya dengan Tuhan Yesus Pastinya tidak dong Ada orang Kristen, ada orang Yahudi Pastinya Soal keselamatan kekal itu Itu urusannya Tuhan Dan pastinya siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Pasti diselamatkan Kata firman Tuhan Tapi Soal Israel ini Umat pilihan Tuhan Mereka tetap berstatus umat pilihan Tuhan Karena Tuhan sudah mengatakan hal itu Di dalam Alkitab Jadi kita tidak perlu heran Kalau Israel selalu mengalami kemenangan Bahkan di dalam perjanjian lama Ya di dalam Alkitab Kalau kita melihat sejarah daripada bangsa Israel Mereka selalu mengalami kemenangan-kemenangan Kalaupun mereka kalah Pastinya itu atas seizin Tuhan Dan itu biasanya terjadi ketika mereka tidak taat kepada Tuhan Tetapi selama mereka taat kepada Tuhan Maka Kemenangan pasti memihak kepada mereka Itu kenyataan yang tertulis di dalam Alkitab Sekarang ke dalam Tuhan Dan kalau kita melihat hari-hari ini Ya Israel juga tetap mengalami kemenangan Ketika ada persoalan Ketika menghadapi berbagai masalah Setelah ke dalam Tuhan Ya kita tidak tahu di kemudian hari Tetapi sampai hari ini kita boleh melihatlah Bahwa status pilihan Tuhan itu Ya tetap ada bagi mereka Tetap nyata bagi mereka Ya Dan setelah ke dalam Tuhan Sekali lagi Tentang persoalan saat ini Antara Israel dengan Palestina Pastinya kita Tidak mendukung satu atau yang lain Tetapi harapan kita Semoga Kedua negara ini Secepatnya Damai Itu harapan kita Ya mari kita terus doakan Supaya Tuhan turun tangan Dan kedamaian Dijatakan bagi kedua negara ini Sehingga Kedua negara ini Secepatnya bisa pulih Dan juga Tidak lagi ada yang namanya Korban jiwa Nah setelah ke dalam Tuhan Saya tidak penjangan lebar Menyapatkan pesan melalui video ini Kira-kira video singkat Ini memberkati kita Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih